Tanaman ini tubuhnya secara menjalar Mempunyai bentuk daun berbentuk jantung Ujung daunnya rucing teman-teman Tepi daunnya rata Dan permukaan daunnya mengkilat Mengkilat teman-teman Salam sehat Selamat datang di Dr. Ferry TV Bersama saya Dr. Ferry Juliawan Di channel ini teman-teman bisa memperoleh Banyak informasi kesehatan Sehingga setelah teman-teman menonton video ini Teman-teman akan lebih sehat Dan lebih cerdas Jangan kemana-mana Saya akan kembali setelah teman-teman Men-subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih buat teman-teman Yang sudah men-subscribe channel ini Welcome to Dr. Ferry TV Rempah ini teman-teman Sudah sejak lama dikenal Sebagai salah satu bahan yang digunakan Untuk pengobatan tradisional Yang dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan Tanaman ini tubuhnya secara menjalar Mempunyai bentuk daun berbentuk jantung Ujung daunnya rucing teman-teman Tepi daunnya rata dan permukaan daunnya mengkilap Mengkilap teman-teman Batang tanaman ini berwarna hijau keunguan Warna daun tanaman ini berwarna hijau bercorak putih keabuan-abuan Pada bagian atasnya dan berwarna merah pada bagian bawahnya teman-teman Jadi ada dua warna teman-teman ya Memiliki nama ilmiah piper crocatum Mempunyai nama yang lebih dikenal yaitu Daun siri merah Merupakan jenis tanaman Yang memang sudah sejak lama digunakan sebagai salah satu pengobatan tradisional Kandungan nutrisi yang terdapat dalam daun siri merah adalah Vitamin A, B1, B2, Sodium, Asam Nikotinat, Protein, dan berbagai macam nutrisi lainnya teman-teman Selain kandungan nutrisi tersebut daun siri merah juga mengandung beberapa zat antioksidan Seperti tanin, flavonoid, karvacol, saponin, dan eugenol Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut teman-teman Maka daun siri merah memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan Apa saja manfaat daun siri merah untuk kesehatan? Manfaat yang pertama mengatasi rematik Rematik adalah dalam istilah medis dikenal dengan istilah rematoid artritis Adalah suatu kondisi di mana terjadinya peradangan pada sendi Yang menimbulkan rasa nyeri atau rasa sakit di sendi Biasanya disertai dengan pemengkakan Gejala yang biasanya muncul pada rematik adalah nyeri di bagian sendi Sendi terasa kaku bahkan sampai terjadinya pembengkakan pada daerah sendi Penyebab rematik atau rematoid artritis adalah ketika sistem imunitas tubuh Menyerang jaringan-jaringan yang membentuk sendi Berdasarkan sebuah riset kandungan zat antioksidan yang terdapat dalam daun siri merah Seperti fenol dan flavonoid Mempunyai manfaat sebagai anti-inflammasi Sehingga dapat mengatasi gejala-gejala rematik Caranya siapkan 7 helai daun siri merah Lalu dibersihkan teman-teman Rebus dengan 3 gelas air sampai mendidih Hingga menyisahkan 2 gelas air Lalu disaring Tunggu sampai hangat Tambahkan madu secukupnya Minum 2 kali sehari 1 gelas Lalu mantan berikutnya dari daun siri merah adalah mengontrol kadar gula darah Diabetes adalah suatu kondisi terjadinya peningkatan kadar gula atau glukosa dalam darah Kenapa kadar gula atau glukosa bisa meningkat dalam darah? Penyebab hal tersebut adalah glukosa yang terdapat dalam darah tidak diserap dengan baik oleh sel-sel tubuh Meningkatnya kadar gula dalam darah Dapat menimbulkan berbagai gangguan Atau bahkan menimbulkan kerusakan daripada fungsi organ-organ tubuh Untuk itu teman-teman harus terus rutin melakukan kontrol kadar gula darah Agar tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan Berdasarkan sebuah research Kandungan beberapa jad antioksidan yang terdapat dalam daun siri merah Seperti tanin, alkaloid, dan flavonoid Mempunyai peranan yang penting dalam menurunkan kadar gula darah Caranya siapkan 7 helai daun siri merah Lalu dibersihkan Rebus dengan 3 gelas air sampai mendidih Hingga menyisahkan 2 gelas air Lalu disaring teman-teman Tunggu sampai hangat Tambahkan madu secukupnya Minum 2 kali sehari 1 gelas Mantap berikutnya Mempercepat proses penyembuhan luka Luka adalah suatu kondisi terjadinya kerusakan ikatan antar sel Yang akibatnya dapat menyebabkan kerusakan sel itu sendiri Kondisi tersebut dapat menyebabkan terhambatnya atau terhentinya Fungsi jaringan di sekitarnya Tanin, jad antioksidan yang terdapat dalam daun siri merah Berfungsi dalam merangsang terbentuknya kolagen Kolagen tersebut Jadi kolagen tersebut yang mempunyai fungsi Atau mempunyai peranan dalam mempercepat proses penyembuhan luka Caranya siapkan 5 helai daun siri merah Lalu dibersihkan Tubuh daun siri merah sampai halus Lalu tambahkan air hangat sedikit demi sedikit Sambil terus diaduk Hingga terbentuknya pasta Lalu oleskan pada bagian luka Diamkan beberapa saat Lalu dibersihkan Lakukan secara rutin Manfaat berikutnya Mencegah kanker Kanker adalah penyakit yang dihasilkan dari proliferasi sel yang tidak terkendali di dalam tubuh Proliferasi sel yang tidak terkendali ini Berpotensi merusak sel-sel normal di sekitarnya Maupun di tempat lain di tubuh Kanker merupakan penyebab kematian yang utama di hampir seluruh dunia Penyakit ini akan tetap terus meningkat setiap tahunnya Untuk itu harus dilakukan pemeriksaan dini kanker atau deteksi dini kanker Kandungan beberapa jad antioksidan yang terdapat dalam daun siri merah Seperti polifenol, flavonoid, dan tanin Mampu mencegah dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker Dengan menetralkan dan mengikat jad-jad radikal bebas Caranya siapkan 7 helai daun siri merah Lalu dibersihkan Rebus dengan 3 gelas air sampai mendidih Hingga menyisahkan 2 gelas air Disaring teman-teman Tunggu sampai hangat Tambahkan madu secukupnya Minum 2 kali sehari 1 gelas Demikian informasi mengenai manfaat daun siri merah Yang dapat teman-teman manfaatkan untuk kesehatan Jika teman-teman menyukai video ini Jangan lupa berikan tanda like Sebanyak-banyaknya Lalu bantu saya Kembalikan channel ini Dr.Ven TV Agar channel ini bisa cepat berkembang Channel yang sederhana ini teman-teman Bisa tetap terus memberikan informasi kesehatan buat teman-teman semua Dan yang terpenting Channel ini bisa membantu dan menolong teman-teman semua Terutama dalam bidang kesehatan Caranya cukup mudah Hanya menekan tombol subscribe Sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr.Ven TV Sharing request bertanya Dan saya akan berusaha memberikan solusi yang terbaik buat teman-teman semua Lalu nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman Sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat Mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini Lalu di-share teman-teman Banyak-banyaknya Sehingga teman-teman kita boleh menonton video ini Dan mereka boleh mendapatkan manfaatnya setelah mereka menonton video ini Terima kasih teman-teman Tonton terus Dr.Ven TV Karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan Sehingga setelah teman-teman menonton video ini Teman-teman akan lebih sehat dan lebih cedas Tetap semangat Salam Sehat Terima kasih telah menonton